Eng Jiawong jelit 42. Aoyang Siang Ji turut bicara, tetapi suaranya begitu pelahan hingga Eng Jiawong tidak dapat dengar, tetapi terang dia omong tentang Ooye Tu, jalan rahasia itu. Buye yang kerutkan dahinya. Ji Wee Hyante, jangan katakan aku kau katai, sebab aku tidak siang buka rahasia jalan itu kepadamu berdua, kata dia. Dalam hal ini, aku pikir, apabila sudah sampai saatnya, tidak nanti aku tinggalkan kau. Aku percaya betul ketangguhan cap Ji Wee Lian Hoan Oong. Baik Ji Wee ketahui, dalam satu tahun, tempat itu aku tengok cuma satu dua kali. Untuk persiapan, aku sudah sediakan 12 buah perahu kulit, yang aku bawa dari Hokian. Semua perahu. Itu dapat memuat 5 sampai 60 orang. Aku pegang rahasia sendiri, supaya tidak lebih banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi sekarang ini, aku nanti ajak kau pergi lihat, supaya kau kenal jalanan itu, agar kita pun bisa periksa, apa jalan itu telah diketemukan musuh atau tidak. Aku juga ada punya satu peta lain, mari kita periksa dan akurkan, cocok atau tidak dengan kepunyaanmu, saudara Ooyang. Bia Wee yang berbangkit, diturut oleh kedua Hyo Chu di depannya. Ia geser kursinya, lalu ia mundur dua tindak ke kanan, kepalanya terus mendungat akan melihat lelangit rumah. Eng Jiao Wong heran atas kelakuan Bu Wee yang itu. Ia pun melihat ke lelangit rumah, yang dibikin sedikit muncul. Apa mungkin orang bisa sembunyi di lelangit seperti ini Tu Leong tanya dirinya. Selagi ketua Hoa Yang Pei ini berpikir, Bu Yee yang sudah bikin satu, gerakan tubuh, hingga sekejap saja tubuhnya sudah teranjut naik, mencelat ke arah lelangit. Inilah ilmu enteng tubuh Kengkeng Te E. Ciong Sud yang seperti burung wale terbang di udara. Tidak sampai membentur lelangit, Bu Yee yang samber balok palangan yang ia terus cekal, tubuhnya bergelayutan. Menampak demikian, Eng Jiao Wong kagum. Ia tahu betul, pada lima tahun yang baru lewat, ia pasti tidak sanggup berbuat demikian. Adalah karena tekat bulat untuk menuntut balas, selama tahun yang belakangan ini, ia sudah berlatih diri dengan sungguh, hingga tangannya jadi kuat sekali. Ia percaya kepandainya sekarang akan berimbang dengan ketua Hang Bu Yee Pang itu, ada tak gampang untuk menangi Tiam Lem It Sou. Aksinya Bu Yee yang tidak berhenti sampai di situ. Dengan gunai tenaganya, ia angkat tubuhnya hingga jadi melintang, kedua kakinya menempel pada balok, hingga tubuhnya jadi tertolak kaki dan tangan, tubuhnya itu seperti nempel kepada lelangit, sesudah mana ia lepaskan cekalan tangan kanan, untuk pakai tangan ini membuka selembar papan lelangit itu. Setelah ini, ia pakai tangan kanannya untuk berpegangan, sebagai gantinya, tangan kirinya dipakai menolak papan yang kiri, hingga di lain saat lelangit itu terbuka sebagai lobang besar, yang memuat tubuh orang. Dan Bu Yee yang, tanpa ayah lagi segera naik, akan masuk ke dalam lobang itu. Nyatalah lelangit itu adalah lelangit dari loteng rahasia. Tidak akan ada orang yang sangka bahwa itu adalah loteng apabila orang tak lihat sendiri. Itu nampaknya sebagai loteng biasa, yang tertutup rapat-rapat. Lekas sekali, Bu Yee yang sudah muncul pula, ia lompat turun dengan enteng sebagai keragesitnya, tanpa menerbitkan suara. Hingga siapa yang menyaksikannya pasti kagum. Aoyang Xiangji dan Bintai menghampirkan dengan sikapnya sangat menghormat. Bu Pangko bertindak ke kursinya, di bebokongnya ada tergondol satu bungkusan kuning, yang tali ikatannya diikat di depan dadanya, setelah tali itu ia buka, ia loloskan bungkusan kuning itu. Aoyang Xiangji segera menyanggapi dan diletaki di atas meja, di depan Bu Yee yang sekali. Sikapnya yang menghormat menandakan bungkusan itu ada suatu barang sangat berharga. Sesudah ia berduduk, baharu Bu Yee yang mengulur kedua tangannya akan buka bungkusan kuning itu, dari. Dalam mana ia keluarkan satu bumbung serta empat jilid buku dengan kulit cita kuning. Ia balik lembarannya satu jilid, setelah mana, ia tunjuk satu halaman seraya berkata kepada Hyo Chu dari Tian Hang Tong, Sejak siang tahun iau kiang kian hou dihukum mati, iau pou-nya telah diambil pulang tetapi cong HTE-nya masih belum dihapus, maka Hyantue, tolong kau coret namanya. Dengan cong HTE atau HTE dimaksudkan daftar anggota serta anggaran rumah tangga dari Hang Bue Pang. Aoyang siang jih manggut, ia tarik buku itu, ia ambil pit merah, lalu ia menulis beberapa huruf sebagai tanda penghapusan nama kian kian hou sebagai anggota. Setelah itu Bu Yee yang jemput bumbung akan dibuka tutupnya, dari dalam mana ia kasih keluar selembar kertas lebar, yang nyata ada sebuah peta bumi yang garis perbatasannya ditandai merah dan biru. Inilah petaku, Jie Wye Hyantue, peta jalan darat dan air dari Cap Jie Lian Hoan Ongu kita, ketua itu terangkan. Semua jalan masuk dan keluar ada ditandai tegas sekali di sini. Sekarang, Aoyang Hyantue, coba kau padu dengan keadaan sekarang, apakah ada yang tidak cocok? Seraya menyahuti baik Aoyang siang jih lantas tunduk untuk periksa peta itu. Garis merah itu adalah jalanan rahasia tersebut, Bu Yee yang tunjukkan. Bintai pun turut memeriksa, lalu keduanya menghela nafas. Pangko gagah, cerdik dan terliti, ada siapa tak akan kagumi dan tunduk padamu kata mereka. Jie Wye Hyantue terlalu memuji, ketua itu bilang. Aku justru berterima kasih terhadap semua saudara yang telah membantu aku, hingga aku bisa bangunkan pula Hang Wee Pang berikut Wee Sem Tong. Tentu saja aku mesti jaga agar tidak ada tindakanku yang keliru dan merugikan. Sekarang ini, keadaan ada lain dengan hari biasa, sekarang musuh besar kita sudah masuk ke dalam perut kita, inilah saat mati dan hidup. Aku bersyukur yang Jie Wye bisa bersatu hati, dengan begitu bisalah kita bersama melayani musuh. Itulah keharusan kita bersama, kata Bintai, yang menambahkan, sekarang sudah jam 5, silahkan Pangko beristirahat. Tiba-tiba Bu Yee yang ingat suatu apa, maka ia berkata pula. Ia menunjuk pada namanya Lito Huliok Cip Nio, tocu dari silau ketjir tudil yang sengsan, yang katanya cabul dan suka men gila, hingga mendatangkan kemurkaannya kedua pihak Hoa Yang Pei dan Siga Pei, yang sudah musnahkan Liu Kipo, sampai karenanya, Hang Lun dan kawannya turut rubuh di tangan Hoa Yang Pei, hingga nama baik Kong Wee Pang turut tercemar. Ingat kepada ayahnya di Hoxiu Tong, yang telah berjasa, untuk tidak melukakan hatinya ayah itu, aku tidak mau bertindak terlalu keras padanya, Pangko itu tambahkan, akan tetapi dia bandal dan tidak kenal batas, dia pandang tak match aturan kita, dia seperti satu pemberontak saja. Yang paling hebat adalah dia sudah berani nyelusup masuk ke dalam Hoxiu Tong di mana hampir ia bikin celaka ayahnya sendiri, maka guna cegah di arusaki nama baik Hang Wee Pang, Aoyang Hyantue, kau sekalian saja coret namanya itu dari daftar Anggauta. Besok, kalau dia datang, dia mesti ditahan. Dari dia, kita. Mesti ambil pulang piawpunya. Sekarang ini, aturan perkumpulan mesti dijalankan supaya bisa dijadikan contoh untuk semua Anggauta kita. Jikalau dia diantap saja, pasti tidak bisa lagi aku kendalikan perkumpulan ini. Selagi mengecap demikian, romen mukanya buia yang menunjukkan kemurkaan. Itulah kebijaksanaan Pangkyo, berkata Tian Kong Chiu Bintai sambil berbangkit dengan sikap menghormat. Tetapi, sebagai seorang perempuan, bisa dimengerti apabila satu waktu Chitmyo berbuat keliru. Lain daripada itu, sekarang ini semua keluar dari pihak mulut lawannya, mungkin pada itu ada kedustaan. Maka aku pikir baiklah Pangkyo tunggu sampai sudah ada satu pemeriksaan, baharu dia dihukum apabila terbukti terang kesalahannya. Dengan kebijaksanaan Pangkyo, sekarang namanya itu jangan dicoret dulu. Diam diameng Jiao Weng Dam Prat Bintai, yang ia duga tentunya ada mempunyai perhubungan dengan Liu Chitmyo, maka dia berani belai perempuan cabul itu. Buie yang angkat kepalanya memandang Hiocu itu, dia bersenyum. Liu Chitmyo telah peroleh kemurahan hati Su Chou, dia telah diberi tugas memimpin Cap Jietu sebelah barat, kata ketua ini, akan tetapi dia telah tidak memikir untuk membalas Budi, sebaliknya dia berani bertindak secara yang bukan. Dia tidak saja langgar aturan kita, dia pun langgar pantangan kaum Kang Ou, jikalau kita tidak hukum padanya, tidak saja kita antap aturan kita sendiri dirusak, kita pun malu terhadap sesama kaum Kang Ou, apapula di saat ini, saat kita menghadapi Hoa Yang Pei dan Siga Pei. Umpama pihak tetamu ketahui rahasianya Chitmyo, bagaimana aku ada punya muka akan ketemui mereka. Bin Hian Pei, kau telah berpengalaman untuk banyak tahun, janganlah karena urusan perseorangan kau nanti tinggalkan penyesalan untuk di kemudian hari, haruslah kau berpemandangan jauh. Bin Tai kemaluan, hingga mukanya menjadi merah. Sebenarnya Sia Pei cuma ingat kepada suaminya, Liu Kie, yang telah berbuat banyak bagi perkumpulan kita, yang telah mati berkurban, kata Hiocu ini. Pang Kyo, terima kasih untuk nasihatmu ini. Setelah mengucap demikian, Bin Tai mundur dua tindak, ia rangkap kedua tangannya, lalu ia menjurat terhadap ketuanya. Itulah tanda mengaturkan maaf. Itulah bagus bahwa kau telah dapat mengerti aku, Hian Tei, kata Bu Yeyang, yang lihat orang insaf. Sama sekali kau tidak bersalah. Eng Jiao Wang kagum terhadap Bu Yeyang, terhadap Bin Tai juga. Bu Yeyang untuk kebijaksanaannya itu, dan Bin Tai untuk kesadarannya. Pantas Bu Yeyang telah jadi ketua yang dimalui. Bin Tai Maju pula akan balik lembaran buku Anggauta, ia coret namanya Liu Chit Nio, kemudian ia tunjukkan daftar itu kepada ketuanya, yang lihat itu sambil langgukan kepala. Segera. Bu Yeyang berbangkit. Bukankah Jiao Yeyang Tei telah lihat jalan rahasia kita ini, kata ia kemudian kepada kedua Hiocu itu. Aku harap Jiao Yeyang ingat baik, apabila datang saatnya yang penting, dari sana kita nanti ambil jalan. Tapi aku harap tak usahlah sampai kita menggunai itu, kata Aoyang Chiang Chi sambil tertawa. Tanpa menggunai itu berarti keberuntungannya perkumpulan kita. Aku juga harap kita sanggup lindungi usaha kita ini, berkata Bu Yeyang. Ini ada hasilnya capei lelahku selama belasan tahun, apabila ini mesti termusnah dalam satu hari, tentu sekali aku tidak puas. Pengah mengucap demikian, Tianlem Itsoi masukkan peta ke dalam bumbungnya dan bungkus itu bersama buku Anggautanya semua, lalu ia gendol pula di bebokongnya. Lobang lauteng masih terbuka, ia bertindak ke arah itu, untuk kloncat naik ke atasnya. Ia menghilang sekian lama, lantas ia muncul pula dengan bergelantungan, dengan lempangkan tubuh ia hendak tutup rapat lobang rahasia lelangit rumah itu seperti asalnya tadi. Justeru itu, di luar pintu ketiga, di sebelah utara, terdengar suara orang, suaranya pelahan, hingga tidak terdengar apa katanya. Tetapi menyusul itu terdengarlah suara lain yang keras, mundur, tak usah kau perdulikan segera terlihat satu bayangan berkelebat, berlompat untuk masuk ke dalam ruangan. Aoyang Xiangji dan Bintai terkejut, tetapi yang pertama tanpa ayah lagi lompat ke arah pintu itu sambil mementak siapa kau? Kenapa kau lancang masuk tanpa perkenan pangko? Lekas mundur. Selagi Awang Hyo Chu berlompat berbareng sama seruannya itu, ketua Hang Bue Pang telah perlihatkan kesebatannya menutup lauteng rahasia. Ia sebenarnya gusar mengetahui ada orang lancang masuk, tetapi itu tidak membuat ia gugup. Setelah itu, dengan gerakan Kim Litsu Chuan Po, atau ikan tambremas menerjang gelombang, ia loncat turun ke sebelah utara, sambil berloncat kedua tangannya dikibaskan ke arah pelita Liu Hi Teng hingga apinya padam dengan segera. Ia menginjak lantai hampir berendeng dengan Aoyang Xiangji, dan Hyo Chu ini sudah siap akan serang bayangan itu. Bintai juga sudah siap untuk sambut bayangan yang belum dikenal itu. Dari luar segera terdengar suara jawaban, Aoyang Oosu, Xiao Tei, datang secara kesusu, harap kau maafkan aku. Mendengar suara orang itu, yang rupanya ia kenalkan, Bu Pangkou perdengarkan suara di hidung. Tetapi Aoyang Xiangji sendiri segera bertindak ke samping sambil ia menyahuti, ada Pangkou di sini, silahkan Hian Tei lekas bicara sendiri. Orang yang muncul secara lancang itu adalah Hou Giok Seng, yang baharu kembali dari Cheng Giap San Cheung, untuk mengatur penjagaan di sana menuruti titah ketuanya, untuk ia bersiap nanti melayani orang Ho Aoyang Pei dan Si Ga Pei. Bu Pangkou sendiri sudah lantas mundur. Giok Seng Hian Tei, kenapa kau begini tergesa ketua itu mendahului menanya. Syukur aku belum keburu turun tangan, kalau tidak, walaupun senjata rahasia tidak sampai melukai kau, akan tetapi apabila ini terdengar orang luar, apakah tak akan menjadi buah tertawaan? Pat Peo Uleng Poo Giok Seng, Hiocu dari Kim Tiao Tong, segera insaf akan kesemberonoannya apabila ia saksikan ketuanya sendiri sampai maju untuk turun tangan. Baharu sekarang ia ingat, sekalipun dua kacung pelayan kepercayaannya Pangkou itu sendiri, tidak berada di situ. Itulah tanda bahwa ketua itu sedang bikin rapat rahasia. Ia jadinya benar ada lancang sekali. Karena ini, ia segera memberi hormat sambil menjurah dengan dalam, kemudian ia berikan laporannya. Ia kata, sehabisnya mengatur di Ceng Giap San Cheung, dalam perjalanan kembali aku dapatkan tanda bahwa garis Hou Si Tin telah dilewati oleh orang yang mengerti ilmu enteng tubuh yang sempurna. Karena musuh telah masuk jauh ke dalam daerah kita ini, aku khawatir musuh itu nanti menyelusup kemari untuk mengintai rahasia kita, dari itu aku telah datang dengan tergesa untuk memberi laporan, supaya kita bisa bersiap sedia. Begitulah, aku jadi telah berbuat lancang seperti ini. Mengenai ini, aku mohon kemurahan hati Pangkou untuk memaafkan aku. Kau berbuat tak sengaja, tak apa, sahut Bu Ye yang dengan tawar. Biar musuh lewati Hou Si Tin dan menyelusup masuk ke dalam We Sem Tong ini, tidak usah kita kaget dan ibup tidak keruan. Dengan melihat kepada keagungannya aku anggap tidak selayaknya pihak Hou Yang Pei dan Si Gak Pei mengintai kita. Baiklah kita bersikap tenang saja, kita lihat bagaimana nanti jadinya. Mendengar demikian, Au Hyo Chu cuma bisa mengatakan ya. Ji Wiyo Hyante, Bu Pangkou kata pada Au Yang Xiang Ji dan Bintai, coba kau beritahukan Au Hyante apa yang tadi kita omongkan. Meskipun ia mengucap demikian, Bu Ye Yang Toh lantas memanggil dua kacung pelayannya, yang segera muncul dengan masing-masing membawa sebuah lemtera, akan terus iringi ketua itu bertindak ke belakang meja pemujaan, akan memasuki sebuah pintu. Au Yang Xiang Ji tunggu sampai ketuanya sudah masuk ke perdalaman, lalu ia ajak keduarkannya hampirkan meja untuk berduduk, sesudah mana ia beri. Tahukan Au Giok Seng tentang pesannya Pangkou mereka. Mendengar keterangan itu, Giok Seng Manggut. Tetapi segera ia berkata, Aku anggap aku ada satu Hyo Chu dari Lwe E Sem Tong, dar tu walaupun perbuatanku tadi ada tidak selayaknya, aku percaya dapat aku diberi maaf. Memang Pangkou tidak tegur aku, tapi sikapnya ada demikian rupa, hingga aku merasa tak enak sendirinya. Karuhnya ini, sampai saat ini hatiku belum tenang kembali. Au Yang Xiang Ji dan Bin Tai lihat orang tidak puas, mereka lantas simpangkan pembicaraan dengan tanya tanda dari di lewat pinya Hou Si Tin, itu jalan dengan pasir putih. Tak dapat kemendongkolannya Au Giok Seng dibikin lenyap dalam sekejap, maka itu, tiga Hyo Chu ini tidak berdiam lama di Tian Hang Tong, gedung burung Hang itu, mereka undurkan diri dari situ sesudah kasih perintah pada penjaga gedung itu untuk menyapu dan membuat bersih ruangan, supaya sudah siap sedia apabila besok pagi dilakukan pertemuan di antara cuan rumah dan kedua golongan tetamunya. Seberlalunya Bu Ye Yang dan ketiga Hyo Chu itu, Eng Jiao Wong dapati Tian Hang Tong jadi sunyi, di situ melainkan ada pelayan yang menantikan dan bekerja. Karena ini, tak dapat ia turun untuk mencoba memeriksa pelbagai pintu. Ia lihat, hari pun akan segera menjadi terang, tak dapat ia berdiam lebih lama pula di gedung itu. Maka sekarang ia memikir akan halau pelayan itu, untuk ia bisa singkirkan diri. Ia baharu memikir, atau ia dapati banti yang di belakangnya bergerak. Ia segera mengawasi, tetapa tidak tampak suatu apa. Justeru itu ia rasakan berkesiurnya angin di atasan kepalanya, lalu satu bayangan melewati ke arah pelita Chiuli Teng yang besar, tidak terdengar suara gerakannya. Karena heran dan berbareng ingin tahu. Eng Jiao Wong menunda keberangkatannya. Pelita itu, yang tergantung di langit Loteng, ada kuat sekali karena bayangan tadi berdiam di atasannya bagaikan burung mentlok. Kegesitannya bayangan ini mengagumkan Ketua Hoa Yang Pei. Di dalam ruangan itu, kecuali dua pelita, yang tadi dipadamkan oleh Bu Ye Yang, masih ada empat pelita kecil lainnya, mendadak padamlah pelita sebelah utara, lalu menyusul yang sebelah selatan. Ketika itu tidak ada angin dan si bayangan juga tak terlihat aksinya. Di situ ada empat penjaga, mereka heran hingga mereka perdengarkan seruan tertahan. Langit belum terang tanah, minyak sudah habis, inilah heran, kata satu di antaranya. Kau ngaco menegur satu kafannya. Lagi dua jam minyak tak akan habis. Tanda petik. Tapi dia ini berhenti dengan tiba-tiba. Sebab dengan tiba-tiba juga, pelita yang di tengah turut padam sendirinya. Dari heran, empat penjaga ini menjadi takut. Mereka lantas menduga pada iblis. Tanpa berjanji, keempatnya segera geraki kaki mereka menuju ke pintu. Lekas cari api, kata yang satu. Kalau Hyo Chu ketahuni, inilah hebat. Meskipun dia mengucap demikian, kakinya toh tidak berhenti bertindak keluar. Malah mereka berebutan. Aduh menjerit seorang di antara tiga, yang rubuh di dekat pintu, karena mereka disentak kedua samping oleh kawannya yang bertenaga besar, siapa mendahului menerobos keluar. Begitu lekas semuanya sudah keluar dari Tian Hang Tong, mereka tidak lari lebih jauh. Satu yang usianya lebih tua berkata saudara, jangan kacau. Tian Hang Tong ini ada gedung paling penting, semua upacara dilakukan di sini, sampai sebegitu jauh belum pernah terjadi suatu apa, maka sial adalah kita, justru malam ini ada giliran kita menjaga, bisa terjadi api padam tak keruan. Inilah berbahaya, kalau Pang Ko ketahui, kita bisa dihukum. Semua pelita di sini termasuk tugas pengurusannya Chin Hyo Ko dari Liang Hiang Peo, bahagian Rangsum, dia terkenal bengis, siapa langgar aturan, jangan harap bisa hidup lebih lama pula. Biasanya Li Wen Li Peng ini, walaupun tidak dipakai, harus selamanya penuh terisi minyak, umpama ada sebuah pelita yang kurang minyak. Orang masih dituduh teledor, tetapi sekarang semua pelita itu padam. Apa mungkin di sini ada orang main gila? Mari kita periksa, karena aku sanksi betul. Tiga kawan itu saling mengawasi, mereka pun heran. Kenapa semua pelita padam, walaupun dengan bergantian? Nanti aku cari api, kata satu di antaranya seraya terus siap pergi ke belakang Tian Hang Tong, ke dapur. Sedang tiga kawannya terus saling menduga. Sementara itu di dalam Tian Hang Tong, yang menjadi gelap petang, Eng Jiao Wong, setelah ia memasang metal terhadap si bayangan, yang telah padamkan semua pelita dengan pukulan angin secara menimpu Piao, batalkan niatnya angkat kaki. Bukankah ia telah saksikan orang punya rahasia? Maka itu dengan berana meloncat turun dari tempatnya sembunyi. Ia bertindak keluar, hingga ia saksikan perbuatannya empat penjaga itu. Ia menduga pasti orang akan segera kembali ke dalam ruangan, dengan demikian temponya ada sangat singkat, tetapi ia tak cerih. Ia balik ke tengah ruangan, setelah perhatikan lelangit loteng, ia menjot tubuhnya untuk loncat naik. Justeru itu, kembali ia rasakan sambaran angin, hingga ia batal loncat ke atas, hanya ia bergerak ke samping, setelah mana, ia memutar tubuh untuk siap menghadapi musuh. Akan tetapi ia tidak lihat suatu apa, tidak sekalipun bayangan, melainkan ia dengar, di atasan kepalanya, suara yang dalam sekali sekarang belum saatnya untuk lihat rahasia Hang Bwee Pang. Andai kata musuh tahu ada orang telah melewati jalanan rahasianya dan telah memasuki daerah perdalamannya ini, lalu mereka memasang jebakan, ada sukar untuk kita keluar dari sini, sama sukarnya seperti manjat ke langit. Mengintai ke sini pun bukannya suatu perbuatan terlalu laki, maka marilah kita lekas mundur. Suara itu dekat sekali, tetapi ketika Eng Jauwong hendak berikan jawabannya, ia tampak satu bayangan berkelebat pesat sekali. Ia tahu betul cuma Yantiau Siang Hiap yang ada punya kepandayan enteng tubuh demikian di ehai, tetapi bayangan inah kenali bukan suaranya dua saudara itu. Selaga berpikir demikian, ia tampak sinar terang di muka pintu, lalu muncul dua pelayan, akan tetapi mereka ini merandek di muka pintu, mereka sanksi untuk bertindak masuk, lebih dahulu mereka ulur tangan mereka masing-masing ke dalam ruangan, untuk menyului. Ruangan ada gelap, kedua lentera memain apinya, dari itu sinarnya tidak menyorot jauh, tetapi keduanya memeranikan hati, akan bertindak masuk. Eng Jauwong tidak takut terhadap dua pengawal itu, tetap pas sembunyi ke tempat gelap, matanya mengawasi mereka. Tiba-tiba pengawal yang di kiri batuk, dengan tangan kirinya ia usap dadanya. Justeru itu, pengawal yang di kanan menjerit ayo lantas lentera datangan kanannya terlepas dan jatuh, apinya padam. Siautan, lekas lari ia berseru. Ia putar tubuhnya, ia kabur keluar. Di luar ada dua kawan mereka yang sedang melongok di muka pintu, tidak ampun lagi mereka ini kena ditabrak kawan yang menjerit itu hingga jatuh terduduk dan yang menabrak turut rubuh juga, sampai mereka pingsan. Tinggal pengawal yang satu, yang pun jadi ketakutan, ia putar tubuhnya untuk lari keluar, atau tiba-tiba kakinya terserimpat terus ia rubuh, tubuhnya menindi kaki kawannya, hingga kawan itu sadar dengan kaget dan kesakitan disertai jeritan aduh. Di dalam gelap, Tian Hangtong pun terselubung asap dari kedua lentera, yang baharu padam itu. Eng Jiao Wong anggap ini ada saatnya yang paling baik, atau nanti rombongannya ao yang siang ji keburu balik, benar ia tidak takut tetap ingin tak sampai dipergoki. Demikian ia menjejakan kedua kakinya akan njot tubuh, buat loncat ke pintu. Ketika ia hendak loncat buat kedua kalinya, satu bayangan berkelebat di depannya dan turun. Di muka pintu sekali. Ia segera minggir, karena ia belum tahu bayangan itu kawan atau lawan. Datangnya bayangan ini membuat kaget dua pengawal, yang hendak kasih bangun kawannya yang rubuh, hingga mereka ini perdengarkan seruan tertahan, lekas mereka mundur. Kawanan bantong terdengar bayangan itu menegur. Kawanan tak punya guna, kau bikin malu saja pada Hang Bue Epang. Kepalamu toh tidak diputas, buat apa kaget tidak keruan? Ada musuh di depanmu, kau menyangka iblis. Hayo minggir, ou hio cumu nanti yang mekuksi seluman. Eng Jiao Wong di sebelah dalam pintu terkejut. Bayangan itu jadinya ada Ou Giyok Seng, Hioko yang liahai dari Kim Tiao Tong, gedung Garuda emas. Ia heran kenapa orang kembali sedang tadi dia itu telah undurkan diri. Apa bisa jadi dia telah ketahui ada orang memasuki Tian Hong Tong? Selagi ketua Hoa Yang Pei menduga, suaranya Ou Giyok Seng telah terdengar pula, malah dia bicara sambil tertawa dingin, katanya sahabat, Kau telah datangi Hang Bue Epang, itu tandanya kau menaruh hormat kepada kami, karena itu kenapa kau mensembunyi. Aku Ou Giyok Seng ada paling hormati orang Kang Ou Sejati, maka juga seundurnya dari Tian Hong Tong ini, aku sudah pergi periksa Hou Sitin dari mana aku dapat kenyataan, masih ada sahabat yang berdiam di sini, yang masih belum ingin berlalu karena itu, aku segera datang kemari untuk lakukan keharusannya si tuan rumah. Sahabat, jikalau kau memandang matuk kepadaku si orang Shio, silahkan kau keluar untuk bikin pertemuan. Ong Chuliong ada ketua Hoa Yang Pei yang kenamaan, tentu sekali ia tidak sudi orang pandang rendah padanya, karena sudah pasti Ou Giyok Seng ketahui di dalam ruangan itu ada orang, ia tidak ingin semunyikan diri lebih lama. Pun, dengan keluar dari Tian Hong Tong, ia jadi bisa layani musuh dengan merdeka, sedang di dalam ruangan itu, ia bisa dikurung. Begitulah ia mundur tiga tindak untuk berloncat keluar dengan ilmunya enteng tubuh PT. Ou Kansian. Dengan jalan itu, apabila ia berloncat, ia akan loncat di atasan kepala orang. Setelah mundur, ia mendek sedikit, kedua dengkulnya pun sedikit ditekuk, tetapi di saat ia hendak gunai tenaganya, dari sampingnya ia dengar suara pelahan Ong Elo Osu, Jangan kesusu. Nanti aku layani dia itu supaya dia tahu rasa, setelah dia kena terpancing, baharulah Oosu keluar dari Housitin. Besok pagi saja kita nanti bikin pertemuan kepada pemimpinnya. Eng Jiao Wong heran, karena dekat suaranya orang itu tetapi ia tak tampak orangnya. Itu adalah tanda bahwa orang itu ada punya kepandayan yang lihai sekali. Ia berniat menjawab, atau tiba-tiba ia dengar pula marilah kita keluar. Lantas ia rasakan sampokan angin, seperti angin dari berterbang lewatnya seekor burung, nyeblos di antara pintu. Ong Giyok Seng sebenarnya hanya mencoba mencari tahu di dalam Tian Hang Tong ada musuh atau tidak. Ia tidak tahu pasti musuh sudah masuk atau belum tetapi ia ada terlalu licin dan cerdik, Maka itu, ia loncat mundur ketika tahu ada bayangan melesat keluar dengan gerakan Hoi Yantou Lim atau burung wale terbang masuk ke dalam rimba. Ia tidak mencegah, ia ingin lolos dari serangan mendadak, karenanya ia mundur untuk siap. Bayangan itu loncat jauhnya kira tiga tumbak, baharu ia taruh kakinya atau tubuhnya sudah melesat pula. Kali ini dia loncat ke arah para pohon bunga, yang tihangnya terbuat dari bambu yang tak tegak, Tetapi di atas itu dia taruh kakinya sebelah dengan anteng, kemudian dengan sikap Kim Ki Toh Lip, Atau ayam emas berdiri dengan sebelah kaki ia menggapai kepada ketua dari Kim Tiao Tong, Yang ia tantang dengan kata Oh Hyo Chu, kau ada ketua dari WSM Tong, kau tidak mampu lindungi orangmu, Kau nyata cuma bisa ngoce terhadap ruangan gelap petang. Sudah lama aku yang rendah dengar namamu yang besar, Kali ini aku ingin belajar kenal dengan kepandayan enteng tubuhmu yang disebut Teng Peng Tau Sui atau Co Siang Hui Heng Atau dengan injak kapu seberangi sungai, atau di atas rumpu terbang lewat. Setelah mengecap demikian, orang itu gerakan tubuhnya. Oh Giyok Seng Gusar, manusia rendah, kau telah lancang memasuki tempat suci dari Hang Bue Pang, Kau pun berlaku kurang ajar berseru ia. Kau datang memenuhi undangan, Pang Ko sambut kau dengan hormat, Tetapi kau pasti tidak ada termasuk dalam daftar tetamu, maka aku akan bekuk kau sebagai matumata. Jangan kau lari, Oh Giyok Su nanti ajar adat kepadamu. Lantas P.O. U. Leng P.O. Woh Giyok Su loncat ke arah para, untuk mengejar, Tetapi sementara itu, orang tidak dikenal itu sudah berlari ke jurusan pepohonan lebat, Menuju ke tembok utara, tatkala ia sampai di kaki tembok, Orang sudah jongkok di atas tembok itu, sikapnya anteng sekali. Sikap itu membuat ia mendongkol sekali. Justeru mereka sudah mulai datang dekat satu kepada lain, Ia berlompat dengan tip punya Yanko Sam Chiao Sui atau Burung Walet tiga kali menyamber air, Dengan tiga kali enjotan ia sudah sampai di atas tembok, Terpisahnya dengan lawan tidak dikenal itu cuma tiga empat kaki. Orang rendah, sambutlah ia berseru ketika menjejak dengan kaki kirinya dengan kaki kanannya diangkat, Untuk berlompat maju. Serangan tangan kirinya menyamber pundak kanan dari lawan itu. Orang itu geser tubuhnya berkelit dari serangan itu. Ou Giok Seng tidak mau dengan begitu saja, gagal serangannya yang pertama, Ia segera susuli dengan tangannya yang kanan, Sekali ini dua jarinya menuju ke arah kedua mata. Inilah tipu colokan Ou Liyong Tam Chiao atau naga hitam ulur cengkeramannya, Gerakannya pun gesit luar biasa. Orang yang diserang itu berkelit dengan melenggakan kepala seraya kedua kakinya diangkat mundur, Ketika ia taruh kedua kakinya di atas tembok itu, Nampaknya ia kekar sekali, tegap. Ia pun tertawa gelak. Kemudian ia lari pula ke arah timur utara. Ou Giok Seng mendongkol bukan kepalang, Dua kali ia kena dipermainkan, Itu tandanya ia sudah keteter. Ia menyusul. Ia puas orang menyingkir ke arah Ceng Giap San Cheung, Di sana tak nanti buye yang pergoki mereka. Berdua mereka main kejaran, Keduanya gesit bagaikan kucing. Lawan itu jauhkan diri sampai enam atau tujuh tumbak, Ia melesat ke samping, Lalu dari atas tembok ia melesat ke pintu merah. Orang rendah, Kemana kau niat angkat kaki Giok Seng membentak? Malam ini apabila kau tidak sudi omong. Secara baik, Jangan kau memikir untuk bisa lolos sambil bicara Ou Hyocu mengejar terus. Begitu lekas sampai di muka pintu, Lawan itu putar tubuhnya seraya berkata Ou Hyocu, Tak usah kau antar aku jauh. Lain kali saja kita bertebu pula. Di dalam hatinya, Ou Giok Seng memikir. Sekeluarnya dari pintu sini, Itulah pusatnya Ceng Loon. Tong di sana ada perintang pasir putih Ou Sitin, Biar dia sangat liahai ilmunya enteng tubuh, Tidak akan gampang dia lolos. Karena memikir begini, Ia membentak pula orang rendah, Jikalau kau ada punya kepandayan, Apakah suka main dengan aku di atas Ou Sitin? Beranikah kau? Kau ngelindur apabila kau anggap dengan gampang saja kau dapat lewati Ou Sitin? Tanda petik. Selagi berkata begitu, Giok Seng terpisah tinggal kira dua tumbak dari pintu merah, Terus saja ia loncat, Tapi ketika ia taruh kakinya di muka tangga batu, Ia tak dapati lawamnya, Yang lenyap entah kemana. Ia celingukan dengan merasa aneh. Maka akhirnya, Ia hendak lewati pintu itu. Mendadak, Dari atasan kepalanya ia dengar rejukan sahabat, Jangan bertingkah. Ada apa anehnya jalanan rahasia kau Sitin itu? Di sana kami bisa mundar-mandir dengan leluasa seperti di jalanan umum. Apakah kau hendak pertontonkan ilmu enteng tubuhmu? Kalau benar, Mari, Mari kita mencobanya. Nanti aku bikin kau insaf bahwa dalam kalangan Kengow ada banyak orang lihai, Supaya kau, Ou Hyo Chu, Dapat tambah pengalaman. Tanda petik. Giyok senglihat satu bayangan mencelat ke selatan dengan ikuti tembok. Ia gusar, Ia membentak orang rendah, Kau berani ngecobelo di depan Ou Hyo Chu, Kau agaknya sudah bosan hidup. Segera ia loncat mengejar. Ia baharu melalui enam atau tujuh tumbak jauhnya, Atau ia tampak di depannya, Munculnya dua bayangan, Satu di depan, Satu lagi di belakang, Jaraknya berdua bayangan itu sekira satu tumbak, Gerakan mereka pesat sekali. Ia insaf yang ia sedang menghadapi banyak musuh, Yang semua mestinya lihai, Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, Ia tidak perlu berpikir pula, Maka ia maju terus dengan terlebih cepat. Mendadak bayangan yang dikejar itu berhenti berlari. Menampak demikian, Karena kuatir orang menggunai akal, Giyok Seng pun segera berhenti seraya ia terus memasang mata. Mengantar orang sampai seribu litau orang akan berpisahan juga berkata bayangan di depan itu. Maka Ou Hyo Chu, Walaupun kau tidak merasa puas, Besok pagi saja kita nanti bertemu pula. Kita akan segera bertemu lagi, Dari itu, maafkan aku, Aku tak dapat temani kau lebih lama pula. Setelah mengucap demikian, Orang itu mencelat turun keluar tembok. Melihat jurusan di mana orang menyingkir itu, Giyok senggirang sekali. Di luar tembok itu tidak ada jalanan, Di situ ada tanjakan dengan batu kalang kabutan. Orang rendah, Kau ambil jalan matimu sendiri, Kemana kau hendak lari demikian kata ia dalam hatinya. Lantas saja ia mengejar pula. Tetapi, Begitu lekas ia sampai di luar, Ia tercengang, Ia heran tak kepalang. Jalanan memanjat yang sangat sukar Tidak menjadi rintangan bagi bayangan itu, Mirip dengan keradiat telah berlari naik, Larinya pesat luar biasa. Hyo Chu ini tidak berani mengejar terus. Sesampainya di atas, Bayangan itu berhenti berlari dan memutar tubuh. Sahabat, Sahabat, kau telah mengantar aku jauh sekali, Aku berterima kasih kepadamu, katanya. Kep Jiyelian Hoan Oada punya tempat yang luar biasa ini, Sungguh menarik hati. Hyo Chu, Aku bersyukur kepadamu, Karena kau sudah kasih kemerdekaan kepadaku, Kau tidak merintanginya. Nah, Ijinkanlah aku pergi. Lalu bayangan itu membalik badan pula akan melanjutkan berlari naik, Sampai ia lenyap dari pandangan mata. Au Giok Seng balik kembali dengan lesu. Ia heran orang bisa ambil jalanan yang sukar itu, Sedang orang Hang Wee Pang sendiri tidak mampu berbuat demikian. Ketika ia sampai di pintu merah, Ia meneliti sekitarnya. Itu ada daerah lingkungan Cheng Lontong, Belakang ruangan ada sunyi senyap, Di kiri kanannya ada orang yang menjaga sambil sembunyi Tetapi mereka berdiam saja, Seperti juga di situ tak pernah ada orang yang lewat. Hal ini membuat ia semakin kagumi bayangan tadi. Dalam hatinya, Au Giok Seng pikir untuk tak bertahukan siapa juga tentang pengalamannya ini Ia malu untuk tegurannya Bu Ye yang karena ia lancang memasuki Tian Hang Toh. Tetapi untuk kepentingannya peta buminya dan anggaran dasar, Ia anggap ketuanya perlu dikisikan. Bukankah sudah terang ada orang yang telah memasuki Tian Hang Toh? Kapan ia telah sampai di Hau Si Tin, Yang ia perdatakan, Ia terkejut. Kembali ada bekas lewatnya orang. Sebenarnya ada sulit untuk melihat bekas itu, Walaupun di waktu siang, Tapi Hiocu ini ada seorang lihai. Dengan berpikir kerasia menuju ke Kim Tiaw Tong. Ia telah ambil putusan untuk tutup mulut. Selagi jalan di tikungan utara dari Cheng Lontong, Tiba-tiba Giok Seng lihat pula dua bayangan, Yang dengan gesit melesat saling susul di sebelah selatan, Sebentar saja mereka itu sudah naik ke tembok ujung timur selatan. Memperhatikan gerakannya orang itu, Mereka seperti sudah kenal baik Kero untuk melewatkan Hau Si Tin. Inilah aneh. Giok Seng hendak susul dua bayangan itu, Tetapi belum ia sempat bergerak, Lagi dua bayangan melesat di sebelah utara, Terpisahnya darah cuma satu tembak lebih, Sekejap saja dua bayangan itu sudah lewat jauh. Bahna kagum dan menyesal, Ia jadi menghela nafas. Ia yang telah jadi seorang Kang Ou Kenamaan, Sekarang mesti saksikan orang Li Hai yang bisa bergerak dengan merdeka di sekitarnya. Benar Hang Wee Pang sedang hadapi orang pandai, Hingga ia ragu-ragu dalam pertemuan besok, Entah man jangan akan terbinasa di tangan siapa. Oleh karena ini, Ou Hyo Chu tidak guberis pula empat bayangan itu, Ia lintasi Hau Si Tin, Ia pulang langsung ke gedungnya, Terus ia masuk ke dalam kamar tidurnya. Ia hendak butakan mata, Tulikan kuping dan tutup mulut, Meskipun ia tahu benar ada orang Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei Yang sudah memasuki Lwe Sem Tong gedung dalam yang terpenting dari Hang Wee Pang. Tetapi sikapnya ini ada benar, Dengan demikian ia selamatkan muka terangnya. Kalau tidak, Pasti sekali ia mesti berhadapan dengan Eng Jiao Wong atau Ko Inam Kou atau Na Ha O, Atau dengan orang lain yang membantu ketiga orang ini melintasi Hau Si Tin yang lihai. Eng Jiao Wong tidak bisa duga siapa orangnya yang kisiki ia selagi ia berada dalam Tian Hang Tong dengan O Giyok Seng berada di luar gedung itu. Ia hendak terkena Hau O, yang gemar berguyon, tetapi lagu suaranya orang itu sangat berlainan. Pun ia tampak keentengan tubuh dari orang itu ada melebih kepandainya A Ye Kim Kong. Dalam kesangsian, ia gunai ketikanya selagi Giyok Seng susul bayangan itu, ia keluar dari Tian Kong Tong. Kemudian ia tampak pula bayangan itu, yang ia terus ikuti. Untuk ketahui Shi dan namanya orang itu, ia menanyakan sampai beberapa kali, di akhirnya, sambil bersenyum, bayangan itu menjawab Pong Lo O Su, sekarang ini belum tiba saatnya untuk kita bikin pertemuan. Silahkan kau kembali ke gedung tetamu, jangan ayah pula. Ketua Hoa Yang Pei tidak bisa berbuat suatu apa, terpaksa ia pergi pulang. Ia jengah sendirinya, karena terang ia telah kena dirubuhkan. Percuma saja pengalamannya 40 tahun dalam kalangan Kang O, ia tidak kenal bayangan itu. Ia melainkan terhibur sedikit kapan ia ingat orang ada bermaksud baik terhadap pihaknya. Ketika itu sudah terang tanah, Eng Jiao Wong memasuki pekarangan dengan dapati seluruhnya ada sunyi, dari sesuatu kamar pun tidak terdengar apa, selagi ia naik di tanggal orak, A Ye Kim Kong Na Ha O O muncul di pintu. Keduanya saling bersenyum. Banyak tiape, Ong Su Heng kata saudara yang jenaka itu. Eng Jiao Wong manggut. Ia kata selagi aku umpatkan diri di dalam Tian Hang Tong, dua kali aku rasakan samberan angin di belakangku, bukankah itu Su Heng sendiri bersama Ko Inta Isu? Na Ha O O tidak menjawab, hanya ia melihat keluar, ia khawatirkan pengawai dari Hang Bue E Pang, setelah itu, ia undurkan diri, masuk pula ke dalam. Di dalam kamar, ada orang yang sedang bersama di, ada yang tidur nyenyak tetapi berbareng sama suaranya Najee Hiap. Mereka semua terbangun, sebab walaupun sedang tidur, sesuatu dari mereka selalu siap sedia. Di antara mereka cuma Na Ha O O dan Ban Liu Tong yang tenang saja. Beberapa orang, seperti Hu Beng dan Cheong Gam, tahu ketua mereka keluar malam, maka itu, waktu kira jam 4 masih belum kelihatan Eng Jiao Wong kembali, mereka berkhawatir baharu hati mereka lega kapan mereka tampak Na Ha O O masuk bersama ketua itu. Semua berdiam, Hu Beng lihat air muka suram dari Seng Ketua. Sebentar pelayan kita bakal datang, Tu Leung Sute, pergilah kau beristirahat, Hu Beng kata pada Sute-nya itu. Kita bakal hadapi kepala Hang Bue E Pang, entah bagaimana akan jadinya, mungkin kita mesti keluarkan antara kebisaan kita. Kau banyak capek, kau tidak tidur, kau pergilah mengasuh sebentar. Harap kau tidak khawatirkan aku, Su Heng, Sahuteng Jiao Wong, yang tahu saudara itu sangat menyayangkan. Aku tahu tanggung jawabku, kita telah berada di tempat berbahaya, tidak nanti aku berani sembrono. Selama tahun yang belakangan ini, Chiang Bun Jin kita telah peroleh latihan sama diang sempurna, kata Na Ha O O. Karena ini, gangguan tidak tidur beberapa malam saja tidak berarti untuk kesehatannya, asal dia dapat mengasuh sebentar, kesegarannya akan pulih seantaranya. Tentang empat pelayan kita, kita tak usah buat khawatir. Benar baharu Eng Jiao Wong duduk, empat pelayan mereka muncul akan melayani semua tetamu cuci muka dan sarapan pagi, perlayanannya sempurna sekali. Tidak lama, Ko Inamko muncul akan ketemui Eng Jiao Wong beramai. Semua orang, terutama angkatan muda, memberi selamat pagi pada Niekowi ini. Keduanya, Eng Jiao Wong dan Ko Inamko mengerti sendiri perbuatan mereka tadi malam, dari itu, mereka cuma saling bersenyum. Tadi malam, tanpa berdamai lagi, kita telah ambil jalan serupa, kata Na Ha O O. Begitu lekas semua pelayannya undurkan diri sesudah selesai dengan tugasnya. Aku tahu maksudnya Su Heng Yalah untuk melihat-lihat keadaan, karena di tempat berbahaya ini mesti kita sendiri yang menyelidikinya. Begitu juga maksudnya Tai Su. Adalah aku sendiri yang punya maksud lain. Apalacur, aku rubuh. Hang Bue E Pang ada punya orang lihai, aku masih tidak perdulikan. Hanya setelah masuk ke Tian Hang Tong, aku ketemu seorang yang senantiasa dampingi aku tanpa aku berhasil mengetahui siapa adanya dia. Rupanya dia belum berusia lanjut, tubuhnya kurus dan kecil, tetapi gesitnya luar biasa, dia rintangi aku pergi ke Cheng Giap San Cheung, tempat kediamannya Bu Ye Yang. Ketika dia tinggalkan aku, aku kembali ke Tian Hang Tong, akan lihat Su Heng sudah keluar atau belum, aku dapatkan justru Tai Su sedang undurkan diri, juga orang yang membuka jalan itu. Dia bukan orang kaum kita tetapi dia tidak bermaksud jahat. Setelah aku keluar dari Tian Hang Tong, baharu kau menyusul, Su Heng. Eng Jiao Wong kerutkan dahi. Kalau begitu, dialah yang sembunyi di belakangku dan dua kali kasih kisikan kepadaku, kata ketua ini. Aku. Tadinya menyangka kau? Aku mengepalai Lek Tiok Tong tetapi sekarang aku ketemui orang lihai itu, aku malu. Jadinya menurut Su Heng, Ban Liu Tong turut bicara orang itu mirip dengan naga melaikat yang tertampak kepalanya tidak ekornya. Teranglah, di matanya tidak ada lagi orang Hang Wee Pang. Dia belum berusia lanjut, tubuhnya kecil kurus, jangan dia ada tok Heng Hiap Tiat Pit Fian Chuan Siu Si Pit Besi, Si Begal Tunggal. Bersama Kei Hiap, si pengemis aneh, dialah yang dinamakan Kang Lam Jie Ko Ai, yang sangat ditakuti kau merimbah hijau. Sedang kelakuan mereka aneh, kegemarannya adalah berkelana. Nama mereka sama terkenalnya dengan Yan Tiaw Siang Hiap. Mereka satrukan kau merimbah hijau, tetapi mereka sendiri menjadi begal. Su Heng, benar atau tidak dugaanku ini? Mendengar itu, Nahao tepuk tangan. Kau bukan saja si tabib pandai, yang bisa menghidupkan orang, kau juga pandai pecahkan kesulitan Ia Puji Sutei itu. Aku telah ingat semua orang kenamaan di selatan dan utara sungai besar, toh aku lupai dia ini. Memang, melihat potongan tubuh dan usianya, jikalau bukannya dia, siapa lagi? Aku pun dengar di Kang Lam ada orang aneh itu, kata Eng Jiao Wong, tetapi dia seperti bisa menghilang, malah ada waktunya dia berdiam diri sebagai aku untuk beberapa tahun, maka itu, aku tidak dapat menerka padanya. Ini ada kejadian di luar sangkaan. Aku tidak kenal orang kenamaan itu tetapi sekarang, dia bersikap bersahabat kepadaku, inipun ada hal yang aneh. Tetapi kita harus ingat bahwa orang sebangsa kita, yang sama tujuannya, harus saling bantu tanpa perkenalan dahulu, nyatakan Nahao. Oh, terang sudah, Tiat Pit Vian. Tian Siu telah membantu kita, dari itu, jangan kita bersangsi pula akan terima bantuannya itu. Inipun ada bantuan yang sukar didapat walaupun kita mencarinya. Mereka bicara sampai di situ, lantas ada datang satu wakilnya Bu Yayang, yang kirim karcis namanya mengaturkan selamat pagi kepada rombongan Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei. Bu Pangcu terlalu baik hati kata Ko Inam Ko dengan bersenyum dingin. Tolongkah sampaikan kepada Pangcu dan ketiga Hiocu bahwa kami tak keburu mengaturkan karcis nama, maka dengan jalan ini saja kami mengaturkan terima kasih. Dengan begitu, utusan itu disuruh undurkan diri. Kemudian muncul Suswi Hyeki Kang Intong, ia membeli selamat pagi pada semua tetua, kemudian ia menyatakan kepada Ko Inam Ko, baik mereka siap sedia untuk mundur, karena mereka berada di tempat berbahaya, benar Bu Yayang ada satu laki tetapi orangnya tak dapat dijamin, sungguh berbahaya apabila ada di antaranya yang gunai lainnya akal busuk. Mendengar usul itu, Ko Inam Ko nampaknya menjadi gusar. Dengan kemurahannya Seng Buddha, aku telah dapat mengepalai Pek Tio Kem di Siang Tiantai, Si Gak, berkata ia. Dengan menuruti ajaran Seng Buddha, aku bawa diriku baik, maka aku tidak sangka, sekali ini aku telah kena termet. Kalau Hang Bu Yee Pang ganggu aku pribadi, masih tidak apa, apa celaka dia berani bakar kuilku. Benar Pek Tio Kem tidak sampai termusnah, karena Seng Buddha masih melindunginya akan tetapi kejadian itu membuat aku malu, sebab setelah beberapa puluh tahun sucikan diri aku tidak sanggup lindungi, tempat. Pemujaanku itu. Buat apakah aku cekal pedang tin hemok pokiam di dalam tanganku? Intong Sutue, kau insaf keadaan berbahaya bagi kita, kau benar dengan memikir untuk lekas jauhkan diri dari sini, tetapi satu hal kau lupai, ialah apabila orang ketahui pikiranmu ini, bisa jadi orang menyangka kita takut terhadap Hang Bu Yee Pang. Sutue, baiklah kau ketahui, setelah sekarang aku datang kemari bersama Ong Su Heng, sebelum Bu Pang kau berikan kepuasan kepadaku, tak sudi aku pulang dahulu. Itulah teguran untuk Susui Hieki, yang Jiao Wong khawatirkan Intong mendapat malu, lekas ya campur bicara. Kan Su Hu pun ada anggota kenamaan dari si Gak Pei, dia banyak pengalamannya, ada sewajarnya saja apabila ia ambil sikap berhati-hati, kata ia. Akan tetapi, Kan Su Hau, kau tidak usah berpikir terlalu banyak. Kita sudah sampai di sini, di sini kita tempatkan diri, cukup asalkan kita jangan apa. Kata ini menolong banyak, karenanya, Kan Intong tidak sampai mendapat malu. Dengan sebenarnya ia hendak berlaku hati-hati, sebab ia insyaf tugasnya yang berat, tanggung jawabnya yang besar. Eng Jiao Wong lantas titahkan In Hang Undang berkumpul semua rombongan, maka selang tak lama, mereka sudah berkumpul dalam satu ruangan, kaum mudanya pada berdiri di pinggiran. Sebagai pemimpin, Eng Jiao Wong lantas angkat bicara terutama terhadap pihak bukan Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei, yang membantu dengan sukarlah. Paling dulu ia haturkan terima kasihnya, kemudian ia hunjuk bahwa Hang Wee Pang tentu akan keluarkan semua tenaga dan kebisaannya untuk melawan mereka, dari itu mereka semua akan menghadapi ancaman bahaya. Maka ia minta dengan sangat supaya semua tetamu. Itu jangan sembrono, jangan semelarang berebut maju. Mereka belum tahu jelas tentang lawan yang katanya punyakan banyak orang lihai. Jangan khawatir, Ong Loosu, kata Chiyo In Po, Tiausu dari utara. Umpama ada bahaya, kami tak jerih. Kita kaum Kang Ou memang biasa hidup di ujung golok. Dimana tentara tak boleh ada kepala perangnya, demikian juga kami, kami suka dengar segala titahmu. Bicara terus terang, mungkin kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi, yang sudah pasti adalah bahwa metu kami akan terbuka, pengalaman kami akan bertambah. Kau terlalu merendah, Chiyo Loopiao Tau, kata Tu Leong. Lalu ia melanjutkan pada orang Hoa Yang Pei, yang usianya berimbang, kepada mereka ia pun memberi hormat sekarang, saudara, di saat pemutusan seperti ini, aku harap kita tidak sungkan lagi, aku dipandang sebagai pemimpin, tetapi aku ingin sekali sukalah kau beramai utarakan segala apa yang kau pikir. Memang, Su Tia, kita tak dapat mensungkan pula, berkata Kim Tu So Ho Beng. Begitupun kau, sebagai pemimpin. Aku harap saja Bu Ye yang berikan keadilan kepada kita, supaya ia jangan sampai kena dilagui oleh orang sebawahannya. Kami sudah berkeputusan tetap akan melihat, manjangan akan binasa di tangan siapa. Su Heng benar Chiyong gam benarkan orang Si Hu itu. Aku harap Chiyong Bun Jin kita jangan berlaku sungkan lagi. Terima kasih, kata Ong Tu Leong. Sampai di situ Eng Chiyo Wong jelaskan pada semua tetamunya, karena urusan hanya mengenai Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei kontra Hang Wee Pang, ia minta sekalian tetamunya jangan sembelarangan turun tangan. Iya. Harap biarlah dikasih ketika dahulu kepada orang Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei akan layani musuh. Hanya nanti apabila ternyata pihak kami keteter, baharu aku akan mohon bantuan Kou Wee, ia kata akhirnya. Ong Loosu benar, berkata Koin, yang turut bicara. Keterangan Loosu ini ada penting. Aku pun hendak minta Kou Wee bersabar, menantikan dahulu, apabila pihak kami sudah tidak berdaya, baharu kami akan minta bantuan Kou Wee. Untuk sementara, biarlah aku mencoba dulu dengan pedang Kutin Hei Hok Pokiam.